Assalamualaikum apa kabar kita coba lanjutkan kembali nah kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Teams ya Microsoft Teams itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi baik sesama siswa kemudian sesama guru dan juga untuk pembelajaran ya Bagaimana cara mengaksesnya salah satunya kita bisa menggunakan browser Nah kalau dari browser seperti yang kita lihat sekarang ini kita bisa akses dengan cara membuka website teams.microsoft.com ya di cukup kita ketikkan teams.microsoft.com Nah kalau misalnya di Android kita tinggal download di Playstore nah di iPhone juga demikian dan di Windows nanti kita juga bisa download aplikasinya supaya lebih stabil ya Oke kita coba login sekarang setelah kita buka teams.microsoft.com Nah seperti ini Oke kita langsung masukkan email yang sudah diberikan ya email sekolah maksudnya ini misalnya emailnya abdullah.smansribmodalbangsa.sch.id misalkan ya ini emailnya nanti tergantung email yang kita punya maka pastikan emailnya itu udah sesuai Nah selanjutnya juga diberikan password ya masing-masing kita punya password standar yang berbeda-beda Nah nantinya password ini bisa kita ganti atau kita bisa sesuaikan sendiri lagi Nah tapi untuk pertama sekali maka passwordnya harus sesuai dengan yang diberikan Oke kita coba sekarang Nah ini ya kita harus update passwordnya jadi password yang diberikan itu kita masukkan dulu disini Oke kemudian masukkan lagi Nah kita masukkan dua kali ya yang disini sekali password yang barunya yang disini juga sekali Nah kalau misalnya passwordnya ini apa tidak aman nanti akan dikasih tahu ya misalnya kita kasih passwordnya nama misalnya nama saja misalnya contoh ya Nah ini saya kasih password misalnya namanya Abdullah Maka ketika kita pilih sign in Maka akan muncul disini ya We've seen that password too many times before Nah jadi passwordnya itu Terlalu mudah Jadi kita harus pilih password yang lain Salah satu caranya adalah Dengan mengkombinasikan antara huruf besar dan huruf kecil Nah ini kita coba password juga dengan angka ya Nah ini kita coba password yang lain Kita coba dulu ya Oh ini gak bisa juga ternyata ya Lalu pendek ya Oke kita coba lagi Ini gak bisa Oh ini masih password sama Tambah lagi Nah ini sudah bisa Jadi kombinasi huruf dan angka Dan Hurufnya huruf besar-huruf kecil ya Pastikan agak panjang dan ini perlu dicatat Jadi gak boleh lupa Nanti kalau misalnya lupa Maka ini sangat Apa namanya Sangat berbahaya ya Nah kalau lupa bagaimana Kalau lupa kita bisa Reset passwordnya Nah namanya agak Repot ya Tapi kalau misalnya lupa password Kamu silakan hubungi Wali kelasnya ya Nanti Wali kelasnya Kamu hubungi tim Apa tim pengelola LMS sekolah ini Oke Selanjutnya Setelah kita login Maka disini akan ditanyakan Apakah tetap login Tetap sign in Nah kalau iya Maka kita pilih ya Atau pilih no Oke kita coba pilih ya Dan ini Kita minta untuk Tidak ditampilkan lagi ya Oke kita pilih yes Oke kita sudah masuk sekarang Dan terlihat ini sedang Proses loading ya Nah Memang ini Tergantung juga Dari jaringan yang kita punya Kalau misalnya Jaringan kita cepat Ini bisa cepat Nah maka akan muncul Seperti ini Nah kalau misalnya Kamu punya Laptop yang memorinya Cukup Bagus ya Masih bisa kita install Aplikasinya Tapi ini disarankan Kamu install ya Get the windows app Pilih disini nanti Get the windows app ini Jadi setelah kita klik Get the windows app Maka akan muncul Seperti ini Dia akan minta kita Untuk download ya Maka kita pilih Simpan Ya Pilih save Ini tempatnya disini Pilih save Nah kemudian Ini dia akan Download Sekitar 93MB Jadi pastikan Kapasitasnya Cukup Tapi ini kan cukup kecil 93MB Sekitar 100MB Oke Selanjutnya Ini kita Mau buka Saja dari browser dulu Sebelum nanti kita install ya Oke Terus kita pilih Use the web app Oke Nah kita sudah Login sekarang Nah seperti ini ya Kita akan diberikan Petunjuk ya Ada beberapa petunjuk Yang akan diberikan Kemudian Nantinya Setelah kita pilih Next 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 Maka Sudah berhasil Seperti ini ya Nah kalau misalnya Kita mau lihat dulu Tutorialnya Ada tutorial disini Kita pilih play video Nah Jadi kita bisa Play video Kita bisa lihat Videonya seperti ini Ya Oke ini ada tutorialnya Kurang lebih 2 menit Kurang lebih 2 menit Kita bisa Lihat ini Penjelasannya Sebagai Pengantar ya Ini cukup bagus juga Kalau mau di download Juga bisa ya Pilih download Oke Ini kita download Transkripnya Oke ini downloadnya Udah selesai Nanti kita bisa Install juga Tapi disini Kebetulan Saya sudah install Jadi gak perlu lagi ya Oke nanti Bisa kita lihat Lagi nanti ini Tetapi ini saya Close dulu Videonya Ini adalah video tutorial Dan langsung Saya pilih Let's go Nah ini Let's go ya Kita udah masuk ke Aplikasinya Aplikasi yang Web based Dengan mengakses Alamat Teams.microsoft.com Nah Selanjutnya Kita bisa lihat Disini Sudah Terlogin Ini namanya Abdullah Ali Ini ya Ini Abdullah Ali Kemudian Ini juga kita bisa Lihat statusnya Available sekarang ya Nanti kalau misalnya Kita gak buka Dalam waktu Beberapa saat Maka dia akan Bergeser ke Be right back Atau Aptirawi Terus kalau misalnya Kita setelah melakukan Panggilan Misalnya Maka dia akan Dipilih busy ya Oke Sudah Berhasil Nanti kalau misalnya Memang-mang kita download Yang desktop Misalnya tadi kita lupa Pilih download Kita bisa pilih juga Disini Atau kita mau download Yang versi mobile Juga bisa disini Kemudian mungkin Ini sebagai Apa Istilahnya Itu memudahkan Kita bisa juga Mengganti bahasanya Nanti bisa di Pengaturannya Kalau misalnya Maunya yang Bahasa lain Misalnya kita mau Gunakan bahasa Indonesia Kita bisa pilih Di setting ini Nah selanjutnya Disini akan muncul Pilih app Language Terus pilih bahasanya Disini Pilih Bahasa Indonesia Kemudian kita Pilih save and restart Nah dia akan Membuka ulang Halamannya Beberapa saat Dan nanti setelah Dibuka Sudah berhasil Dibuka Maka Aplikasinya itu Akan dalam Bahasa Indonesia Ini Perintahnya juga Sudah dalam bahasa Indonesia Menginisialisasi Obrolan Dan lain Nah tapi Semuanya itu Sudah dalam bahasa Indonesia Di sini ya Jadi kalau dalam bahasa Inggris Itu semuanya Dalam bahasa Inggris Menu-menunya Kalau dalam bahasa Indonesia Semuanya dalam bahasa Indonesia Tapi yang pasti yang sama adalah Iconnya Iconnya mirip juga Oke kemudian Kalau di desktop Kita juga bisa mengaktifkan Pemberitahuan desktop Di sini ya Nah kita tinggal Pilih aktifkan Nah Dari sistem akan ditanyakan Pada saat kita logit pertama sekali Nah ini karena saya Nggak perlu Maka saya pilih tutup Oke Kita coba dulu Sama-sama Ya Untuk Lebih jelasnya Silahkan Langsung Login Ya Kemudian ganti password Pastikan passwordnya adalah Kombinasi huruf besar Huruf kecil Dan Angka Oke Kita coba dulu ya Sampai jumpa Assalamualaikum